selamat menikmati bubuk kapur barus dan wangi-wangian kemudian kita harus menggunakan sarung tangan, sedikit kapas kemudian potongan atau gumpalan kain kecil-kecil, handuk dan kain basahan cara membandingkan jenazah ini yang pertama kita harus meletakkan jenazah dengan kepala agak lebih tinggi daripada badannya kemudian yang kedua membandingkan jenazah, kita harus menggunakan sarung tangan ambil kain penutup dari jenazah dan ganti kain tersebut dengan basahan agar auratnya tidak terlihat setelah itu kita bersihkan giginya lubang hidung, lubang telinga, celah ketia celah jari tangan dan jari kaki serta rambutnya bersihkan jenazah dari kotoran baik yang keluar dari depan maupun dari belakang caranya dengan tekan perut perlahan-lahan agar apa yang ada di dalam perut keluar kita siram atau kita basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun kemudian kita siram dengan air bersih sambil berniat jika jenazah itu perempuan niatnya nawaitu khusla adaan hadzihil mayitati lillahi ta'ala artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah ta'ala sedangkan untuk memandikan jenazah laki-laki niatnya nawaitu khusla adaan hadzal mayiti lillahi ta'ala artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah ta'ala setelah itu kita siram dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih dari kanan ke kiri sebanyak 3 kali kita miringkan jenazah ke kiri untuk membasu lambung bagian sebelah belakangnya begitu juga dengan sebelah kirinya kita miringkan jenazah ke kanan kemudian basuh bagian lambung kiri sebelah belakangnya siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki setelah itu kita siram jenazah dengan air kapur barus jenazah kemudian diwudukan seperti saat kita mengambil wudhu untuk sholat kita perlakukan jenazah tersebut dengan lembut saat membolak-balikan badan dan menggosok anggota tubuhnya jika keluar dari jenazah itu najis saat dimandikan dan mengenai badan kita wajib membuang kotoran tersebut dan dimandikan lagi jika keluarnya setelah berada diatas kain kafan tidak perlu lagi kita mandikan cukup membuang najis tersebut bagi jenazah wanita sanggul rambut harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang setelah disiram dan dibersihkan rambutnya kita keringkan dengan handuk kemudian kita kepang setelah itu kita keringkan seluruh tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan saat akan di kafani dan yang terakhir selesai semua proses memandikannya kita beri wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum di kafani biasanya kita menggunakan air kapur barus demikianlah video tentang memandikan jenazah sesuai syariat islam jika terdapat kesalahan dalam mengucapkannya saya mohon maaf dan mohon bimbingannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati